Asal tanah Papua yaitu Ustadz Fadlan Garamatan Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Dan video ini kembali populer belakangan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Dan mohonlah ampun kepadanya Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat Quran Surah An-Nasar ayat 1 hingga 3 Ya, kejadian inilah yang dapat kita lihat dalam video berdurasi 6 menit 52 detik ini Tampak ribuan orang Papua mengikrarkan dua kalimat syahadat Dengan dibimbing Ustadz Fadlan Garamatan Mereka membaca dua kalimat syahadat dalam bahasa Arab Dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia Video ini juga menampilkan seorang kepala suku Yang menyatakan diri bersama masyarakat adatnya masuk Islam Dengan membaca dua kalimat syahadat Di bagian tengah video ini Terdapat cuplikan bagaimana dakwah yang dibawa Ustadz Fadlan Dengan menyadarkan penduduk asli Papua ini untuk bersuci Mereka yang tadinya hanya menggunakan koteka dan hanya mandi tiga bulan sekali dengan menggunakan lemak babi Mulai diajarkan cara mandi yang benar Bersuci dan menggunakan sabun serta memakai pakaian Di bagian terakhir dari video ini Juga menggambarkan pemandangan yang tidak kalah mengharukan Tampak puluhan orang Papua mengangkat kubah bersama-sama Mereka bergotong royong untuk menirikan masjid Dan bersama-sama membawa kubah menuju puncak masjid yang mereka bangun Dalam sebuah ceramahnya Ustadz Fadlan menceritakan kisahnya Bahwa seusai mengumpulkan ribuan anggota suku tersebut Ustadz Fadlan dan tim dainya Mempraktekan sholat di atas panggung yang telah mereka buat Begitu sholat dimulai Warga suku yang sudah mandi maupun yang belum mandi berdiri Dan berputar mengelilingi panggung tempat sholat tersebut Usai sholat Kepala suku langsung loncat ke atas panggung dan bertanya kepada Ustadz Fadlan Apa yang baru saja dia lakukan bersama tim dainya Dengan sabar Ustadz Fadlan menjelaskan bahwa yang mereka lakukan baru saja itu Adalah sholat yang dilakukan lima kali sehari untuk menyembah Allah SWT Begitu mendengar penjelasan tersebut Kepala suku meminta Ustadz Fadlan dan timnya turun dari panggung Kemudian kepala suku besar naik ke atas panggung bersama enam kepala suku lainnya Untuk melakukan rapat adat membahas kehadiran Ustadz Fadlan Satu setengah jam kemudian kepala suku berdiri di atas panggung dan bertia kepada warganya Hari ini kita senang hari ini kita gembira Karena anak-anak ini datang mengajarkan kita agama yang benar Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kita semua yang berkumpul di lapangan ini Mengikuti agama yang mereka ajarkan Mendengar penjelasan dari kepala suku Sontak Ustadz Fadlan dan timdainya syujud syukur dan menangis kepada Allah SWT Saat itulah sebanyak 3.712 warga pedalaman akhirnya mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk Islam Pemirsa, perjuangan dakwah yang dibawa Ustadz Fadlan negara taman ini tidaklah mudah Pengalaman mengislamkan orang non-muslim dimulainya di tahun 1980-an Saat itu ia mengislamkan salah satu pemuka agama non-muslim bernama Alfonso Setelah gigi berdakwah selama 3 bulan di keluarga Alfonso Akhirnya Alfonso bersama keluarganya mengucapkan syahadat Akibatnya tanah Irian geger dan Ustadz Fadlan ditahan selama 3 bulan tanpa pengadilan Keluar dari tahanan, Ustadz Fadlan tidak kapok dan kembali berdakwah Ia kemudian menuju tempat bernama Kampung Gayom Baru sampai di tempat tersebut, kepala suku langsung melempar tombak beracun Ke salah satu kaki Ustadz Fadlan dan tepat mengenai petisnya Ia pun harus masuk rumah sakit selama beberapa minggu Setelah sembuh, ia kembali datang ke Kampung Gayom lagi Hingga akhirnya kepala suku yang menombak kakinya masuk Islam Tapi lagi-lagi, setelah mengislamkan seorang tokoh Ustadz Fadlan ditangkap dan dipenjara lagi Dan kali ini selama 6 bulan Kisah dakwah Ustadz Fadlan yang fenomenal adalah saat 3.712 anggota suku di Irian Berhasil diislamkan dan mengucap kalimat syahadat Dengan metode bersuci dan mandi menggunakan sabun yang ia terapkan Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta tawakal kepada Allah Berbagai usaha dan upaya Ustadz Fadlan kini membuahkan hasil Hingga saat ini sudah banyak penduduk Papua yang menjadi muslim Sekitar 221 suku yang sudah memeluk Islam Jumlah warga tiap suku bervariasi mulai dari ratusan sampai ribuan Jika dipukul rata tiap suku seribu orang Maka kerja keras Ustadz Fadlan sudah mengislamkan hampir 220 ribu orang Papua pedalaman Bahkan karena kerja keras dakwah dengan mengajarkan masyarakat Papua mandi dan memakai sabun Ustadz Fadlan Garat Taman juga dikenal dengan sebutan Ustadz Sabun Namun Ustadz Fadlan ini menganggap rintangan-rintangan yang ia dapatkan selama ini Itu belum seberapa dibandingkan perjuangan Rasulullah SAW Beliau bahkan diusir dari negerinya Mekah Karena ketidaksukaan penduduknya menerima dakwah Rasul Walaupun begitu Rasulullah SAW tetap sabar menghadapinya Masya Allah Memirsa beriman dari kisah Ustadz Fadlan Garat Taman Yang mengislamkan ribuan warga Papua dengan media sabun untuk bersuci dan mandi Maka dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan dakwah demi menyebarkan agama Islam Dapat dilakukan dengan banyak cara Hal ini sama halnya dengan para ulama terdahulu yang membawa Islam masuk ke Indonesia Yaitu sembilan wali yang biasa disebut wali songo Mereka juga menyebarkan ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW Dengan banyak cara dan dengan melihat kebiasaan masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat Jawa kala itu Contohnya adalah dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga Beliau menggunakan kesenian sebagai cara penyebaran Islam Yaitu dengan wayang, sastra dan berbagai kesenian lainnya Masyarakat yang kala itu sangat suka dengan pertunjukan kesenian lah Yang membuat Sunan Kalijaga melakukan pendekatan melalui jalur kesenian Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang Sebagian wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana Tetapi di dalam cerita tersebut disisipkan Ajaran-ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Islam Kemudian terdapat pula Sunan Maulana Malik Ibrahim Yang dikenal sebagai ahli pertanian dan ahli pengobatan Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam Dan orang-orang yang sakit banyak disembuhkan dengan daun-daunan tertentu Sifatnya yang lemah lembut, belas kasih dan ramah kepada semua orang Baik sesama muslim atau non-muslim Membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati Kepribadian yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat Hingga mereka berbondong-bondong untuk masuk agama Islam dengan sukarela Pemirsa beriman Seperti yang kita tahu, Islam adalah agama yang sempurna Segala sesuatunya telah diatur di dalamnya Islam adalah agama rahmatanil alamin Dan anjuran untuk berdakwah disematkan kepada semua umat Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Merekalah orang-orang yang beruntung Quran Surah Ali Imran ayat 104 Berkaca dari metode dakwah Islam yang dilakukan oleh Ustadz Padlan bagi masyarakat Papua Dan para wali Songo dikala itu Maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali cara untuk taurut berdakwah Menyebarkan ajaran agama Islam Dan kita pun dapat pula melakukannya di lingkungan masyarakat kita Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Sehingga kita dapat terpacu pula untuk turut berpartisipasi Dalam penyebaran agama yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Demi menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin